Pantas saja Su Yun berani mengambil keputusan seperti itu, karena dia mengetahui teknik hebat yang hebat, maka dia bisa sepenuhnya memahami pikiran bawahannya, yang ingin mengkhianatinya, dan yang dengan tulus ingin mengikutinya, sudah jelas. Su Yun saat ini tidak perlu lagi menyembunyikan apapun, orang-orang yang ingin mengkhianatinya tidak dapat ditekan oleh pil pengendali hati, karena Su Yun dan empat orang yang bertanggung jawab berada di perahu yang sama, dan jika mereka tidak mau mengkhianatinya, maka menggunakan pil pengendali jantung tidak diperlukan lagi. Setelah menaklukkan istana yang sangat indah, bagaimana mungkin saya tidak mempelajari teknik ilahi seperti teknik yang sangat indah? Su Yun berkata dengan acuh tak acuh. Itu benar, Ling Qingyu menganggupkan kepalanya dan tidak berbicara lagi. Dia tahu Su Yun sudah mempunyai pemikiran dan rencananya sendiri, jadi dia tidak perlu khawatir lagi. Dia menggunakan teknik luar biasa untuk memindai secara kasar empat orang yang sudah pingsan, lalu menarik kembali pandangannya dan menarik nafas dalam-dalam. Akhirnya aku masih terlalu banyak berpikir. Seperti kata pepatah, jangan gunakan orang yang mencurigakan. Karena aku tulus ingin membina ajudan yang terpercaya, aku tidak boleh seperti ini. Apa yang salah? Apakah orang-orang ini benar-benar ingin mengikuti Anda? Ling Qingyu bertanya. Ya. Su Yun menganggupkan kepalanya, meskipun pemikiran mereka berbeda, tujuan mereka masih sangat berbeda. Mereka semua ingin mengikutiku dan menonjol, lagi pula, kekuatan yang telah aku tunjukkan dalam periode waktu ini telah melampaui imajinasi mereka, dan semua orang berharap platform mereka bisa lebih tinggi. Pikiran masyarakat akan berubah. Mereka mungkin berpikir seperti itu hari ini, tetapi besok mereka mungkin tidak dapat berpikir seperti itu. Saya mengerti, tetapi jika orang yang mengikuti saya adalah orang yang saya kendalikan menggunakan pil pengendali jantung, apakah menurut Anda itu pantas? Saya harus selalu waspada terhadap mereka, seolah-olah saya mempunyai banyak bom yang diikatkan di sekeliling saya, dapat mengintimidasi orang lain, tetapi juga dapat mengancam diri saya sendiri. Saya harus mengeluarkan sebagian dari bomnya, agar saya tidak takut, terlebih lagi, menggunakan terlalu banyak pil pengendali jantung juga menjadi beban bagi saya, budidaya saya sebenarnya tidak lebih tinggi dari mereka, jika saya mengendalikan tetua klan. Sekte delapan harmoni, saya khawatir saya tidak akan mampu melakukannya. Kata Su Yun Yang paling penting adalah Su Yun tidak lagi memiliki kekuatan untuk mengendalikan begitu banyak makhluk abadi yang lebih kuat darinya. Mendengar itu, Ling King Yu menoleh dan menatap mereka sejenak, lalu menganggupkan kepalanya dan terdiam. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, mereka berempat terbangun dari tidurnya. Tidak lama setelah mereka membuka mata, mereka buru-buru menutupnya kembali. Mereka melihat sekeliling dan menemukan bahwa energi misterius yang menutupi otak dan hati mereka telah menghilang tanpa jejak. Mereka langsung sangat gembira. Setelah menunggu berhari-hari, semua orang akhirnya menunggu hari ini. Saat mereka dikendalikan oleh Su Yun, hati semua orang diselimuti lapisan kabut. Meskipun Su Yun telah memberi mereka manfaat yang tak terhitung jumlahnya, namun simpul di hati mereka tidak dapat dihilangkan. Namun kini, Su Yun bersedia berinisiatif untuk menyembuhkan luka di hati mereka, bagaimana mungkin mereka tidak tergerak. Tuanku! Siang yang berdiri, lalu segera berlutut dan bersujud kepada Su Yun, siang yang bersedia mengikutimu seumur hidupku, tanpa penyesalan. Suaranya bergetar karena kegembiraan. Faktanya, di antara mereka berempat, siang yang adalah yang paling setia kepada Su Yun. Mungkin dia tahu kalau dialah yang paling lemah, jadi dia menggunakan kesetiaannya untuk menarik perhatian Su Yun. Melihat itu, Su Yun segera membantunya berdiri. Aku, Su Yun, dengan ini bersumpah jika aku sukses, aku pasti akan memberimu kekayaan dan kemuliaan. Ketika tiga orang lainnya melihat ini, tanpa ragu, mereka juga berlutut seperti siang yang. Kami semua bersedia mengikuti Anda, Tuanku. Kami akan melakukan yang terbaik dan mati tanpa penyesalan. Sorakan terdengar. Su Yun dengan cemas membantu tiga orang lainnya berdiri. Melihat pemandangan ini, dia tahu bahwa dia akhirnya mendapatkan pijakan di dunia abadi. Segalanya akan lebih mudah di masa depan. Titik. Titik. Di langit yang luas, beberapa sosok bergerak maju dengan kecepatan tinggi. Dan arah yang mereka tuju adalah Istana Kaisar Jingyu yang terkenal. Istana besar ini mendarat di hamparan awan yang luas. Di sisi kanan awan melayang sebuah tambang batu roh besar. Tambang batu roh bergerak dengan lembut, seperti awan batu besar, dan di sekitar awan batu itu terdapat sejumlah besar orang dari Istana Kaisar Jingyu. Sebagai sekte terkenal di dunia abadi, lokasi sekte tersebut secara alami berada di tanah yang diberkati. Pintu masuk utama Istana Kaisar Jingyu sangat mengesankan, dengan pilar emas dan pelat batu giok dan singa berserk yang menjaganya. Dari jauh, itu memancarkan aura yang tinggi dan mengesankan, dan para murid di pintu masuk utama juga bersemangat, dengan kepala terangkat tinggi dan budidaya mereka tidak buruk. Pada saat ini, pintu masuk utama Istana Kaisar Jingyu benar-benar terbuka, dan jumlah makhluk abadi yang datang dan pergi tidak ada habisnya. Istana Kaisar Jingyu adalah sekte yang sangat terbuka, dan banyak fasilitas di dalamnya disediakan untuk digunakan oleh para penggarap nakal, sehingga Istana Kaisar Jingyu sangat populer, dan ukuran sekte tersebut juga sangat besar. Ketika beberapa sosok ini bergegas dari jauh dan mendekati Istana Kaisar Jingyu, beberapa murid yang baru saja keluar segera mengenali mereka. Itu kakak kelima dan yang lainnya. Kakak kelima sudah kembali. Kakak kelima sudah kembali. Para murid bergegas menuju yang abadi dengan penuh semangat. Namun, yang abadi benar-benar mengabaikan para murid, dan bergegas melewati pintu masuk utama Istana Kaisar Jingyu. Hal ini menyebabkan para murid mengungkapkan ekspresi heran, kenapa senior sepertinya tidak mengenali kita sama sekali. Namun, orang-orang ini bergegas, dan dalam sekejap mata, mereka tidak terlihat. Area terlarang tetua, murid di bawah level elit dilarang masuk. Akhirnya, orang-orang ini tiba di pavilion tetua, dan para murid yang menjaga pavilion tetua menghentikan mereka. Beri tahu tetua bahwa aku punya sesuatu untuk dilaporkan, dan minta dia membawaku menemui ketua sekte segera. Jika ada penundaan, kamu tidak mampu menanggung konsekuensinya. Salah satu dari mereka berdiri dan berkata dengan ekspresi serius. Ketika para murid penjaga mendengar ini, mereka saling memandang dengan cemas. Namun, mereka tidak terlihat sedang bercanda. Setelah berpikir sejenak, mereka berkata, tunggu di sini. Kemudian, mereka berbalik dan berlari masuk. Sesaat kemudian, murid itu berlari mendekat dan berteriak kepada orang-orang, ikutlah dengan saya, saya akan membawa Anda menemui penatua Liji. Baiklah. Orang-orang itu menganggup dan mengikuti murid itu ke dalam. Pavilion tetua adalah tempat para tetua berkultivasi. Sebagian besar tetua di Istana Kekaisaran Bulu yang mengejutkan berkultivasi di sini. Segera, para murid memasuki area budidaya Liji di bawah bimbingan para murid. Salam, tetua. Orang-orang menangkupkan tangan mereka dan memberi salam. Liji, yang sedang duduk bersila dalam formasi kultivasi, menatap mereka, lalu berkata dengan acuh-ta'acuh, apakah kalian yang mengatakan bahwa kalian memiliki sesuatu yang penting untuk menemui Master Sekte? Ya, tetua. Kami diperintahkan oleh Sekte untuk pergi ke Gerbang Kesatuan 8 untuk mencari informasi, dan kebetulan kami menerima berita penting mengenai penguasa surgawi empat laut. Tolong bawa kami menemui tetua itu sesegera mungkin. Seorang murid berkata, berita penting mengenai penguasa surgawi empat laut. Liji membuka matanya sepenuhnya dan menarik nafas, berita penting apa ini? Beritahu aku tentang itu. Berita ini harus dilaporkan kepada ketua Sekte secara pribadi. Selain ketua Sekte, tidak ada orang lain yang dapat mengetahuinya. Murid itu berkata dengan acuh-ta'acuh. Beraninya kamu. Mata Liji melebar dan suaranya naik satu oktav, inikah sikap yang harus kamu miliki saat berbicara dengan orang yang lebih tua. Beraninya kamu. Apakah kamu tidak ingin hidup? Cepat beritahu aku. Kalau tidak, aku akan memberimu pelajaran. Misi kami kali ini secara pribadi diperintahkan oleh ketua Sekte. Jika kami mati, saya bertanya-tanya bagaimana ketua Sekte akan menjalankan tanggung jawab tetua. Murid itu berkata dengan acuh-ta'acuh tanpa rasa takut sedikitpun. Liji sangat marah hingga dia hampir melompat ketika mendengar itu. Bajingan, aku akan membunuhmu dengan satu tamparan. Dia meraung marah dan mengangkat tangannya, tetapi saat dia mengangkatnya, dia berhenti. Semua murid ini sangat aneh. Menghadapi yang lebih tua, mereka tidak menunjukkan rasa takut, seolah-olah mereka tidak peduli sama sekali. Mungkinkah orang-orang ini mendapat dukungan dari ketua Sekte? Memikirkan hal ini, mata Liji menoleh. Dia adalah orang yang licin, jika tidak, dia tidak akan melemparkan dirinya ke Istana Kekaisaran Jingyu dan menjadi seorang tetua setelah Sektenya dihancurkan. Karena sikap para murid ini sangat ditentukan, dan masalah ini berkaitan dengan pemimpin Sekte, dia tidak ingin mempersulit dirinya sendiri. Dia mendengus dan berkata dengan dingin, melihat bahwa kamu benar-benar memiliki sesuatu yang penting untuk dilaporkan kepada pemimpin Sekte, aku tidak akan mempersulitmu kali ini. Ikuti aku, aku akan membawamu menemui pemimpin Sekte, tapi kamu harus ingat, jika apa yang kamu katakan kepada sesepu hanyalah hal-hal yang tidak berguna, pemimpin Sekte tidak hanya tidak akan melepaskanmu, bahkan aku tidak akan melepaskanmu dengan mudah. Dengan itu, Liji berdiri dan berjalan menuju pintu. Para murid segera mengikuti. Sepanjang jalan, Liji terus menebak-nebak berita apa yang diketahui murid-murid ini, sampai-sampai perhatiannya begitu teralihkan sehingga dia bahkan tidak tahu kapan dia telah tiba di Istana Utama Istana Kaisar Bulu. Ketika dia tiba di pintu utama, Liji segera memasang wajah tersenyum dan berteriak keras. Pemimpin Sekte, Liji meminta bertemu. Sesaat kemudian, sebuah suara terdengar dari dalam pintu. Penatua Liji, apa masalahnya? Suara itu terdengar agak malas, dan itu adalah suara Lin Yujing. Oh, pemimpin Sekte, beberapa murid berkata bahwa mereka memiliki masalah mendesak yang harus dilaporkan kepadamu, tetapi mereka tidak dapat melihatmu, jadi aku membawanya ke sini. Liji menangkupkan tinjunya dan berkata, Namun, pada saat ini, para murid yang menunggu di luar tiba-tiba mengangkat kepala dan berjalan menuju pintu. Sebelum Liji sempat bereaksi, murid-murid ini sudah bergegas masuk. Siapa kamu? Suara berat Lin Yujing keluar. Liji tertegun, dan dia buru-buru masuk ke dalam, hanya untuk melihat murid-murid itu berdiri di tengah aula. Di depan Lin Yujing. Mereka tidak menyerang Lin Yujing, juga tidak melakukan hal lain. Mereka hanya berdiri di sana, dan murid yang memimpin tiba-tiba mengeluarkan bola hitam dan merah dari tas intersepatialnya dan melemparkannya ke tanah. Dentang, dentang, dentang. Bola menyentuh tanah dan mengeluarkan suara yang tajam. Lin Yujing dan Liji melihatnya dan terkejut. Bola ini adalah kepala kemuliaan ilahi empat laut. Saat ini, ada teriakan mendesak dari luar. Pemimpin sekte, di luar, ada banyak orang di luar, dan mereka semua berasal dari pintu delapan. Apa? 1062. Lin Yujing teringat murid-murid ini. Mereka adalah mata-mata yang diatur untuk pergi ke sekte delapan harmoni. Sejak aliansi sekte surgawi mengalami penderitaan dari sekte tak tertandingi, Istana Kaisar Jingyu mulai menempatkan mata-mata di anggota aliansi sekte surgawi. Murid-murid yang diutus ini tidak terkenal di sekte tersebut, tetapi mereka sangat berbakat. Mereka dilatih secara khusus oleh Lin Yujing beberapa tahun yang lalu. Tujuan mereka adalah menjadi mata-mata. Bagaimana mungkin dia tidak mengenali murid-murid ini? Namun, tindakan para murid ini sangat mengejutkan. Apa ini? Ini jelas merupakan kepala dari Dewa Langit Empat Lautan. Murid-murid ini dapat membunuh Dewa Langit Empat Laut. Lin Yujing telah melihatnya dengan jelas. Dia jelas tidak percaya bahwa orang-orang ini memiliki kemampuan untuk melakukannya. Terlebih lagi, saat mereka hendak melemparkan kepala mereka ke olah besar, orang-orang dari sekolah delapan harmoni tiba. Mungkinkah ini suatu kebetulan? Mungkin tidak. Hanya ada satu penjelasan. Orang-orang ini, mereka melakukannya dengan sengaja. Tapi, siapa yang ingin melakukan ini? Murid-murid ini pasti tidak akan melakukan hal seperti itu. Siapa yang memesannya? Apakah itu orang-orang dari delapan gerbang persatuan? Bagaimana mungkin, kepala di tanah adalah milik pemimpin sekte delapan gerbang persatuan. Mata Lin Yujing menyipit saat dia melihat orang-orang itu. Tiba-tiba, dia mencium sesuatu yang aneh dan langsung menyerang murid-murid itu. Dia membentuk telapak tangan dengan tangan kanannya dan dengan cepat membuat lingkaran cahaya. Li Ji, yang berada di samping, belum menyadari apa yang sedang terjadi ketika dia melihat murid-murid itu dilahap oleh lingkaran cahaya. Ketika lingkaran cahaya itu menghilang, mereka semua jatuh ke tanah, tak sadarkan diri. Li Ji terlonjak kaget, suaranya bergetar, pemimpin sekte, ini, 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 apa, apa yang terjadi? Mereka dilemparkan dengan ilusi mental. Lin Yujing berkata dengan suara rendah. Ilusi mental. Benar, terlebih lagi, ini adalah ilusi pikiran yang sangat cemerlang. Sangat mudah sehingga mustahil untuk dideteksi. Ilusi ini mengendalikan mereka untuk membawa kepala kemuliaan ilahi empat laut kembali ke Ola Kaisar Bulu yang mengejutkan dan melemparkannya ke Ola Ku. Ah, sebenarnya ada hal seperti itu. Tampaknya kedatangan orang-orang dari Gerbang Kesatuan Delapan bukanlah suatu kebetulan. Kali ini, seseorang berencana untuk menyerang Istana Kaisar Bulu yang mengejutkan. Mengapa kamu takut padanya? Li Ji buru-buru berkata, Istana Kekaisaran Bulu Ku yang mengejutkan sudah tak tertandingi selama 10 ribu tahun. Hanya delapan pintu saja tidak perlu dianggap serius sama sekali. Tetapi bagaimana jika semua anggota aliansi berurusan dengan Istana Kaisar Bulu kita? Lin Yujing menoleh dan menatapnya. Li Ji menatap kosong ke arah Lin Yujing, dan menyadari bahwa wajah pemimpin sekte itu gelap. Ini, ini, delapan gerbang persatuan adalah anggota aliansi kita. Sekarang pemimpin sekte mereka telah mati di tanganku, menurutmu apa yang akan dipikirkan orang lain? Mereka hanya akan berpikir bahwa setelah aliansi sekte abadi mengalami rasa sakit dari sekte tak tertandingi, kekuatan mereka sangat berkurang, dan Istana Kaisar Bulu yang mengejutkan mengambil kesempatan untuk menyerang sekte abadi ini, dan diam-diam menelan mereka. Jika itu masalahnya, Istana Kaisar Bulu yang mengejutkan akan menjadi sasaran kritik publik. Tidakkah Anda memahami konsekuensi seriusnya? Pada titik ini, wajah Lin Yujing hampir sangat ganas. Saat Li Ji mendengar ini, jantungnya sudah berdebar ketakutan. Bagaimana dia bisa membayangkan bahwa situasinya akan begitu serius? Lalu, pemimpin sekte, apa yang harus kita lakukan sekarang? Mata Lin Yujing berkedip-kedip, dan diam menundukkan kepalanya dan berkata dengan suara yang dalam, kematian penguasa surgawi empat laut berarti kekuatan pihak lain jauh melampaui imajinasi kita. Sekarang orang-orang dari gerbang kesatuan delapan telah tiba, itu berarti pihak lain mengetahui aliansi kita, dan tujuan mereka adalah menghancurkan aliansi kita. Mungkinkah orang-orang dari sekte peerless yang melakukannya? Itu sangat mungkin. Lin Yujing mengusap pelipisnya dan berkata dengan suara yang dalam, kami akan menanganinya ketika saatnya tiba. Apapun yang terjadi, mari kita lihat situasinya terlebih dahulu. Setelah mengatakan itu, Lin Yujing dengan cepat keluar dari Aula Utama. Di luar gerbang gunung, ada banyak dewa yang berkumpul. Para dewa ini berkerumun hingga penuh, membentuk dinding manusia yang sepenuhnya menghalangi bagian luar Istana Kaisar Bulu yang mengejutkan. Bahkan tambang batu roh dikejauhan dikelilingi oleh sejumlah besar dewa. Orang-orang ini adalah orang-orang dari delapan gerbang persatuan. Pada saat ini, tidak ada dewa yang masuk atau keluar dari gerbang utama Istana Kaisar Bulu yang mengejutkan. Gerbangnya langsung ditutup, dan penghalang Istana Kaisar Bulu yang mengejutkan segera diaktifkan. Para tetua sekte memimpin murid-murid mereka dan bergegas. Dalam sekejap mata, gerbang utama Istana Kaisar Bulu yang mengejutkan juga dipenuhi oleh murid-murid yang tak terhitung jumlahnya. Kedua belah pihak menemui jalan buntu, dan suasana menjadi sangat tegang. Para tetua Istana Kaisar Bulu yang mengejutkan mencoba bernegosiasi dengan orang-orang dari gerbang kesatuan delapan, namun orang-orang dari gerbang kesatuan delapan bersikeras agar pemimpin sekte Istana Kaisar Bulu yang mengejutkan dipanggil untuk menemui mereka. Gerbang delapan persatuan sepenuhnya mengabaikan kata-kata para tetua. Pemimpin Istana ada di sini. Pada saat ini, sebuah suara datang dari dalam Istana Kaisar Bulu yang mengejutkan. Ketika suara ini terdengar, semua orang di Istana Kaisar Bulu yang mengejutkan di gerbang utama membungkuh, menangkupkan tinju mereka dan berteriak, Salam, pemimpin Istana. Salam, pemimpin Istana. Salam, pemimpin Istana. Suaranya seperti gelombang pasang, bertumpuk lapis demi lapis. Suaranya sangat keras dan jelas. Lin Yu Jing. Perwakilan khas para jenius di alam abadi. Dikatakan bahwa dia baru menjadi abadi selama 9000 tahun. Setelah memasuki alam abadi, dia mengandalkan bakat dan kecerdasannya sendiri untuk mendapatkan warisan keabadian yang agung, memperoleh teknik keabadian tertinggi, dan bahkan menerima bimbingan dari banyak makhluk abadi yang bijaksana. Hasilnya, budidayanya meningkat beberapa kali lipat dari orang biasa. Setelah seribu tahun, Lin Yu Jing telah lama melepaskan ketidak dewasaannya dan menjadi makhluk abadi yang dewasa dan berpengalaman. Di dunia alam abadi yang kejam ini, dia telah merebut sebidang tanah miliknya dan memenangkan rasa hormat dari makhluk abadi dari segala arah. Alasan mengapa Istana Kaisar Bulu yang mengejutkan begitu kuat ada hubungannya dengan Lin Yu Jing. Saat suara-suara yang menggemparkan bumi berangsur-angsur meredah, aliran cahaya terbang keluar dari sekte tersebut. Kemudian, seorang pria tampan berjubah kuning kecoklatan tiba-tiba muncul di depan gerbang utama Istana Kaisar Bulu yang mengejutkan. Pria itu memiliki pedang panjang dan tipis yang tergantung di pinggangnya. Tangannya ada di belakang punggungnya, dan rambut panjangnya tergerai di kedua pedang. Dia terlihat sangat anggun dan luar biasa, dan sekali melihatnya membuat mata orang berbinar. Dia berjalan di depan orang banyak, dan pandangannya menyapu dinding manusia tidak jauh dari sana. Dia berkata dengan acu-ta'acu, orang-orang dari delapan gerbang persatuan. Kenapa kalian semua datang ke sini? Begitu banyak orang yang datang. Apakah anda akan menyerang Istana Kaisar Bulu yang mengejutkan? Suaranya berangsur-angsur menjadi dingin, dan martabat yang tak tertandingi melayang di sekujur tubuhnya. Huff, serang Istana Kaisar Bulu mengejutkanmu. Apa menurutmu kami tidak berani menyerang? Pada saat ini, seseorang tiba-tiba terbang keluar dari dinding manusia di sisi gerbang kesatuan delapan, dan dengan dingin mendengus ke arah Lin Yu Jing. Lin Yu Jing menoleh. Orang ini adalah tetua agung dari delapan gerbang persatuan, Kaitian. Jadi itu Penatua Kai, Penatua Kai. Meskipun ini bukan pertama kalinya kita bertemu, saya masih harus memberi anda sedikit nasihat. Anda boleh makan apapun yang anda mau, tetapi anda tidak bisa mengatakan apapun yang anda inginkan. Carilah keadilan, Istana Kaisar Bulu ku yang mengejutkan tidak berhutang apapun pada delapan gerbang persatuanmu. Lin Yu Jing berkata dengan dingin. Utang, Bukankah Istana Kaisar Bulu mengejutkanmu belum cukup berhutang pada gerbang kesatuan delapan kami? Anda berkomplot melawan kehidupan pemimpin sekte delapan gerbang persatuan saya. Bisakah anda membayar hutang anda? Penguasa langit empat lautan, Lin Yu Jing mengerutkan kening, dan diam-diam mengutuk. Huff, pada tahap ini, kamu masih ingin berdalih. Istana Kaisar Bulu anda yang mengejutkan memiliki motif tersembunyi. Mengandalkan kekuatanmu yang kuat, kamu mengabaikan aturan dan ingin mencaplok delapan gerbang persatuanku. Anda bahkan mengirim orang untuk membunuh pemimpin sekte gerbang delapan kesatuan saya, penguasa surgawi empat laut. Sekarang penguasa surgawi sudah mati, jiwanya sudah tidak ada lagi, dan bahkan kepalanya telah diambil, apalagi yang ingin anda perdebatkan. Lin Yu Jing, meskipun delapan gerbang persatuan kami tidak sebanding dengan Istana Kaisar Bulu yang mengejutkan, aku masih harus memberitahumu ini. Tak seorang pun di delapan gerbang persatuan kita yang takut mati. Hari ini, apapun yang terjadi, kita harus mencari keadilan bagi pemimpin sekte kita. Carilah keadilan untuk pemimpin sekte kami. Mengikuti raungan kaitian, orang-orang dari delapan gerbang persatuan juga mulai berteriak. Meskipun kekuatan gerbang kesatuan delapan jauh lebih rendah daripada Istana Kaisar Bulu yang mengejutkan, banyak murid yang tidak mengetahui kebenaran sudah gusar dan berteriak dengan marah ketika mereka mendengar berita kematian pemimpin sekte mereka. Namun, ada juga beberapa murid yang telah melihat bagaimana penguasa Surgawi Empat Laut mati, jadi mereka datang ke sini hanya untuk melakukan suatu tindakan. Bagaimanapun, penatua ada di sini, jadi mereka tidak berani untuk tidak datang. Selain itu, tidak ada yang tahu siapa orang yang membunuh penguasa Surgawi Empat Laut itu. Siapa yang bisa mengatakan orang itu bukan dari Istana Kaisar Bulu yang mengejutkan. Sepertinya kamu bertekad untuk mengandalkan Istana Kaisar Bulu yang mengejutkan hari ini. Lin Yujing menarik nafas dalam-dalam dan memejamkan matanya sedikit. Dia tahu bahwa semua ini telah diatur oleh pihak lain. Bahkan jika dia ingin menjelaskan, itu tidak ada gunanya, karena Kaitian tidak mau mendengarkan. Dia bahkan curiga bahwa Kaitian ada hubungannya dengan kematian penguasa Surgawi Empat Laut. Wuh! Pada saat ini, suara trompet yang husuk tiba-tiba terdengar dari Cakrawala. Mendengar suara trompet, banyak orang yang hadir tercengang, terutama Lin Yujing yang sangat terkejut. Dia berbalik ke arah suara trompet, dan ketika dia melihat sejumlah besar sosok cepat bergegas dari Cakrawala, ekspresinya langsung menjadi sangat jelek. Suara apa itu? Itu adalah suara peringatan yang digunakan oleh orang-orang di pengadilan abadi. Ketika kekacauan terjadi di suatu tempat di dunia abadi, sebelum orang-orang dari pengadilan abadi tiba, mereka akan menggunakan suara seperti itu untuk memperingatkan para pembuat onar agar segera berpisah. Munculnya suara ini berarti orang-orang dari pengadilan abadi telah tiba. Orang-orang dari gerbang kesatuan delapan baru tiba sebentar, tetapi orang-orang dari pengadilan abadi telah tiba. Mungkinkah ini suatu kebetulan? Kapan orang-orang dari pengadilan abadi tiba begitu cepat dan efisien? Lin Yujing menoleh dan menatap kaitian, dan mendengus dingin, aku tidak menyangka kamu benar-benar memanggil orang-orang dari pengadilan abadi. Huff, rencanamu sangat teliti. Apakah Anda menggunakan tangan pengadilan abadi untuk menekan Istana Kaisar Bulu yang mengejutkan? Saya tidak berani menekan Anda, itu hanya penyelesaian keluhan yang sederhana. Sekarang setelah semuanya menjadi seperti ini, aku, Lin Yujing, juga tidak mau berdebat denganmu. Kaitian, pada akhirnya, kamu hanyalah pion yang dimanfaatkan. Meskipun aku tidak tahu siapa yang merencanakan semua ini. Di balik layar, aku, Lin Yujing, ingin memberitahumu bahwa masalah ini tidak akan berakhir begitu saja. Istana Kaisar Bulu yang mengejutkan tidak akan jatuh begitu saja. Jika kamu tidak keberatan, aku bersedia bermain denganmu. Setelah mengatakan itu, Lin Yujing mengangkat tangannya. Li Ji dan orang lain yang berada di belakangnya segera mengerti, dan segera menarik murid-murid yang ditempatkan di gerbang. Melihat ini, Kaitian juga melambaikan tangannya, dan para murid dari delapan gerbang persatuan yang mengelilingi Istana Kaisar Bulu yang mengejutkan segera mundur. Kedua belah pihak bubar. Orang-orang dari pengadilan abadi tiba, dan mendarat di tengah-tengah kedua sisi. 1063. Kedatangan orang-orang dari pengadilan abadi segera menghalangi situasi. Bahkan Lin Yujing yang terkenal tidak berani bertindak terlalu lancang. Meskipun dia adalah penguasa sebuah sekte dan yang mulia Istana Kaisar Bulu, dia tidak bisa lepas dari batasan pengadilan abadi. Meski Lin Yujing tidak berani sombong, Tianer berbeda. Melihat dia berjalan menuju orang-orang di pengadilan abadi, dia segera berlutut dan berteriak dengan keras, Tuan dari pengadilan abadi, mohon tegakkan keadilan untuk sekolah delapan persatuan kami. Kepala Kaitian menyentuh tanah segera setelah dia selesai berbicara. Namun, orang-orang dari pengadilan abadi tidak bersuara. Hanya seorang pria berambut pendek yang berdiri di depan yang menatap Kaitian dan berkata, Keluhan apa yang kamu miliki? Katakan saja. Lin Yujing mengerutkan kening ketika dia mendengar bahwa, orang-orang dari pengadilan abadi ini bahkan tidak tahu tentang kematian Dewa Surgawi Empat Laut. Lalu bagaimana mereka dipanggil ke sini? Kaitian entah bagaimana mengeluarkan air mata dari matanya dan menangis. Penguasa pengadilan abadi, saya Kaitian, seorang tetua dari Sekolah Persatuan Delapan. Hari ini, tolong bantu kami. Pemimpin istana dari Istana Kaisar Bulu, Lin Yujing, kejam dan licik. Dia berpura-pura memiliki hubungan baik dengan Sekolah Persatuan Delapan kita, tapi diam-diam dia membunuh pemimpin Sekolah Persatuan Delapan kita. Sekarang Sekolah Persatuan Delapan kita telah kehilangan pemimpinnya, kita berada dalam kekacauan. Jika Istana Kaisar Bulu datang untuk melahap kita, kita tidak akan bisa menolaknya. Saat dia berbicara, Kaitian sebenarnya mulai menangis dengan keras. Meskipun Kaitian adalah seorang tetua dari Delapan Harmoni Sekte, dia selalu bersikap rendah hati. Karena kekuatannya tidak bisa dianggap sangat kuat, tidak banyak orang yang mengetahuinya. Namun, tidak ada yang menyangka Kaitian akan bisa menangis seperti ini. Pria berambut pendek itu menatap Kaitian sejenak, lalu berkata, berdiri dan bicara. Terima kasih Tuan. Kaitian berdiri. Pria berambut pendek itu berbalik dan menatap Lin Yu Jing dan orang lain di belakangnya. Lin Yu Jing menangkupkan tinjunya dan berkata, Tuan Luo, sudah lama sekali. Yu Jing, meskipun kita saling mengenal, hukum pengadilan abadi tidak memihak. Saya tidak akan memihak siapapun dalam masalah ini, kata pria berambut pendek dengan suara yang dalam. Ketika dia mengatakan itu, orang-orang di pihak Kaitian terkejut. Sepertinya ahli pengadilan abadi ini, sebenarnya kenal dengan Lin Yu Jing. Petinggi istana abadi bernama Luo Wu Ling ini bertanya kepada Lin Yu Jing dengan sungguh-sungguh, Tuan Istana Lin, izinkan saya bertanya kepada Anda. Apakah yang mulia empat lautan dari Sekolah Delapan Harmoni dibunuh oleh Istana Kaisar Bulu yang mengejutkan? Tidak. Penatua Kaitian, mengapa Anda begitu yakin bahwa hal itu dilakukan oleh seseorang dari Istana Kaisar Jingyu? Mereka mengirim ahli untuk membunuh kami. Setelah pemimpin sekte dipenggal, kami mengejar dan mencegat mereka sampai ke sini. Jika bukan seseorang dari Istana Kaisar Jingyu, lalu siapa orangnya? Mungkin juga seseorang dengan sengaja melarikan diri ke sini untuk menjebak Istana Kaisar Jingyu. Lalu bagaimana kamu menjelaskan hal ini? Kaitian membalik telapak tangannya dan benar-benar mengeluarkan sebuah token. Semua orang menoleh dan berseru kaget. Token ini adalah token Istana Kaisar Jingyu. Di tengah-tengah token, ada kata Giok Bulu. Itu sangat indah dan indah. Semua orang tercengang. Lin Yu Jing mengerutkan kening dan memasang ekspresi jelek di wajahnya. Dia mengira Chai Tian akan mendapatkan ini. Karena para murid sudah berada di bawah kendalinya, akan terlalu mudah untuk menemukan hal seperti itu. Dalam sekejap, tatapan yang tak terhitung jumlahnya berkumpul pada Lin Yu Jing dari segala arah. Semua orang menunggu jawabannya. Lin Yu Jing terdiam sejenak. Kemudian, dia mengjelat bibir bawahnya dan berkata dengan acuh tak acuh, benda mati. Bukan apa-apa. Ini hanyalah tanda murid biasa. Jika kita menggunakan ini untuk memutuskan kejahatan hampir satu juta orang di Istana Kaisar Jing Yu, bukankah? Terlalu gegabuh. Huff. Menyesatkan. Jika itu masalahnya, maka Tuan Istana Lin, apakah kamu berani membiarkan penguasa pengadilan abadi memasuki Istana Kaisar Jing Yu untuk mencari? Jika Anda benar-benar tidak bersalah, Anda tidak akan menolak, bukan? Baru beberapa hari berlalu, tapi sekarang dia berbicara lagi. Ekspresi Lin Yu Jing sedikit berubah. Di belakangnya, mata Li Ji juga memancarkan sedikit kepanikan. Dia akhirnya mengerti tujuan para murid membawa kepala penguasa surgawi empat laut. Itu bukan untuk orang-orang dari delapan sekte persatuan, tapi untuk orang-orang dari pengadilan abadi. Jika orang-orang dari Istana Abadi melihat kepala penguasa surgawi empat laut, Lin Yu Jing tidak akan bisa membersihkan namanya bahkan jika dia melompat ke Sungai Kuning. Apa? Istana Master Lin? Kenapa kamu tidak mengatakan apa-apa? Apakah Anda khawatir? Para penguasa pengadilan abadi akan masuk dan mencari. Anda akan dapat menemukan sesuatu yang luar biasa. Kaitian berbicara lagi. Saat ini, dia tidak terlihat menangis sama sekali. Pada saat ini, dia benar-benar sombong dan sombong. Mata heroik Luo Wuling tiba-tiba menatap Lin Yu Jing, dan suaranya perlahan semakin dalam. Tuan Istana Lin, Anda punya 10 napas waktu untuk mempertimbangkan. Jika Anda tidak memberi kami jawaban dalam 10 napas waktu, kami akan mengambil tindakan tegas untuk memasuki sekte Anda untuk mencari. Jika ada orang di sekte Anda yang mencoba melawan, pengadilan abadi akan segera mengambil keputusan. Kami berharap sekte Anda dapat bekerja sama dengan kami dan menjaga ketertiban dunia abadi bersama-sama. Luo Wuling berkata dengan sungguh-sungguh. Dia melambaikan tangannya dan berteriak dengan suara rendah, semua orang masuk ke Istana Kaisar Jing Yu untuk segera mencari. Siapapun yang mencurigakan harus segera dibawa keluar. Selain itu, tidak ada seorang pun dari Istana Kaisar Jing Yu yang diizinkan masuk atau keluar dari sekte tersebut. Tanpa izin, dan tidak seorang pun diizinkan berkeliaran di dalam sekte. Jika tidak, mereka akan menanggung konsekuensinya. bergerak. Dengan teriakan nyaring, orang-orang dari Istana Kaisar Jing Yu di belakang Luo Wuling menghilang dalam sekejap. Dalam sekejap mata, hanya tersisa satu orang. Melihat ini, Lin Yu Jing perlahan menutup matanya dan menarik nafas dalam-dalam sekuat tenaga. Luo Wuling berdiri di depannya dengan tangan di belakang punggung, menatapnya dengan tenang. Saya dianiaya. Lin Yu Jing berkata setelah sekian lama. Aku tahu, Anda tidak akan melakukan hal bodoh seperti itu. Kata Luo Wuling. Suaner menggelengkan kepalanya, tetapi percuma saja aku mempercayaimu. Tanpa bukti yang cukup, aku tidak bisa membersihkan namamu, dan aku tidak bisa meyakinkan dunia abadi. Jadi, jika semua bukti mengarah padamu, aku hanya bisa bertindak sesuai aturan. Lin Yu Jing menunduk, seolah memikirkan sesuatu. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, dia mengangkat kepalanya dan berkata dengan suara rendah, apakah ada cara untuk menyelamatkan saya? Tidak. Kalaupun ada, saya tidak akan memberikannya kepada Anda, kata Luo Wuling dingin. Apakah begitu? Lin Yu Jing menggigit bibir bawahnya, tetapi pada akhirnya tidak mengatakan apa-apa. Tuan. Pada saat ini, sebuah suara mendesak tiba-tiba terdengar. Seseorang bergegas keluar dari bagian dalam Istana Kaisar Jingyu. Semua orang menoleh dan melihat bahwa orang ini berasal dari pengadilan abadi. Orang dari pengadilan abadi mendekat ke telinga Luo Wuling dan membisikkan beberapa kata. Suaranya bercampur dengan energi abadi, sehingga orang lain tidak dapat mendengarnya sama sekali. Mendengar ini, ekspresi Luo Wuling berubah menjadi sangat jelek. Dia pertama kali melihat Lin Yu Jing, lalu berjalan langsung ke Istana Kaisar Jingyu. Kaitian dan yang lainnya melihat ini dan segera mengikutinya. Sekelompok orang buru-buru menerobos masuk ke Istana Kekaisaran Jingyu dan langsung menuju Istana Budidaya Lin Yu Jing. Sepanjang jalan, tidak ada seorang pun dari Istana Kaisar Jingyu yang berani menghentikan mereka. Bahkan Lin Yu Jing tidak bisa berbuat apapun kepada orang-orang dari pengadilan abadi. Tidak lama kemudian, orang-orang ini bergegas ke Istana Budidaya Lin Yu Jing. Saat pintu dibuka, bau anjir tercium di udara. Ada lapisan debu tebal di tanah, seolah-olah sudah lama tidak ada orang di sini. Namun, tumpukan debu inilah yang menarik perhatian Luo Wuling dan yang lainnya. Dalam kegelapan, dua orang dari pengadilan abadi keluar. Mereka mengambil beberapa langkah ke depan dan menangkupkan tinju mereka ke arah Luo Wuling, Tuanku. Apa yang kamu temukan? Luo Wuling berkata dengan sungguh-sungguh. Seperti yang Anda lihat, debu ini sangat mencurigakan. Kata salah satu orang dari pengadilan abadi. Mencurigakan, ini hanyalah tanah kuali yang tidak sengaja ditumpahkan oleh Master Sekte kami saat dia meramupil. Apa yang mencurigakan tentang itu? Liji buru-buru berkata, Tetua, jangan menindas kami dari pengadilan abadi karena tidak tahu cara meramupil dan tidak tahu tentang tanah kuali. Tanah kuali tidak terlihat seperti ini. Seperti yang dikatakan pria dari pengadilan abadi, Suaner berjongkok, mengutak atik debu di tanah. Ujung jarinya bersinar dengan cahaya redup, dan ketika cahaya itu menyentuh debu, itu benar-benar mengeluarkan suara mendesis, dan serpihan cahaya putih keabu-abuan merembes keluar dari dalam. Melihat cahaya kelabu ini, semua orang terkejut. Ini adalah sisa jiwa. Saya yakin Anda semua mengetahui hal ini. Orang dari pengadilan abadi berkata dengan acuh tak acuh, dengan kata lain, apa yang disebut tanah kuali ini sebenarnya adalah bahan yang ditinggalkan oleh beberapa makhluk abadi yang dibunuh oleh seni abadi. Mendengar ini, pandangan Luo Huling kembali tertuju pada Lin Yujing, dan dia berkata dengan suara tegas, Tuan Istana Lin, dapatkah Anda menjelaskan mengapa ada orang yang sekarat di Istana Budidaya Anda? Siapakah orang-orang ini? Mengapa mereka mati? Apakah itu perbuatanmu? Serangkaian pertanyaan itu seperti pisau yang menusuk tubuh Lin Yujing. Dihadapkan pada pertanyaan Luo Huling, jika itu adalah makhluk abadi biasa lainnya, mereka pasti sudah lama menyerah. Namun, Lin Yujing mempertahankan ekspresi tenang dan tidak terburu-buru berbicara. Sepertinya dia sedang memikirkan sesuatu. Tuan Luo, saya pikir masalah ini sekilas sudah jelas. Lin Yujing khawatir masalah ini akan terungkap, jadi dia membunuh mereka untuk membungkam mereka. Debu di tanah pastilah mayat orang-orang yang menganiaya master sekte kita. Mohon selidiki ini secara menyeluruh, Tuan Luo. Saat ini, Kaitian berbicara lagi. Saat ini, dia seperti orang yang ahli menambahkan bahan bakar ke dalam api, tapi tidak ada yang berani mengatakan apapun. Bagaimanapun, dia sekarang mewakili delapan sekte persatuan dan menjadi korban. Wajar jika dia merasa gelisah. Semua orang menatap Lin Yujing, menunggu kata-kata selanjutnya. Jika tidak ada penjelasan, Lin Yujing akan mengakuinya. Bahkan jika Lin Yujing mengenal Luo Wuling, itu tidak akan bisa melindunginya. Bagaimanapun, Luo Wuling tidak memiliki keputusan akhir di pengadilan abadi. Jika demikian, bukankah akan berantakan? Allah besar itu sangat sunyi. Tuan Istana Lin, kamu hanya punya 10 napas waktu untuk mempertimbangkannya. Melihat Lin Yujing ragu-ragu, Luo Wuling akhirnya berbicara, tetapi kalimat ini adalah ultimatum terakhir. 1064 Istana Kaisar Jingyu berada dalam krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya, tetapi semua perencana mengawasi dari jarak ribuan mil. Di atas awan yang sepi, Su Yun, Qin Qianlon, Xing Bai, Xiang Yang dan Wei Ming semuanya berdiri di sana, mendesaki abadi mereka untuk melihat Istana Kaisar Jingyu di kejauhan. Tuan, Luo Wuling masuk. Saya pikir orang-orang dari pengadilan abadi menemukan sesuatu. Xing Bai sepertinya telah melihat sesuatu dan dengan cemas berkata pada Su Yun. Meski dia menantikannya, Su Yun, yang sedang memikirkan sesuatu, menarik kembali pikirannya. Apakah dia masuk? Kalau begitu, seharusnya tidak ada masalah besar dengan rencana ini. Semuanya sesuai prediksi Tuan, sepertinya kemenangan ada dalam genggaman kita kali ini, kata Siang yang sambil tersenyum. Kemenangan belum tentu ada di tangan kita. Tuan, bagaimana jika orang-orang dari pengadilan abadi tidak punya tangan? Qin Qianlon masih khawatir, suaranya dipenuhi kekhawatiran. Orang-orang dari Istana Kaisar Jingyu baru saja masuk, dan orang-orang dari Istana Abadi telah tiba. Dalam waktu sesingkat itu, mustahil bagi mereka untuk bersembunyi begitu cepat. Jangan khawatir, itu wajar agar mereka dapat ditemukan oleh orang-orang dari pengadilan abadi. Kita tidak perlu berpikir terlalu banyak, kita hanya perlu menonton dari samping. Serahkan semuanya pada Kaitian dan Luo Wuling. Su Yun melihat ke arah Istana Kaisar Jingyu dan berkata dengan acuh tak acuh. Qin Qianlon menganggup, tapi kekhawatirannya tidak hilang. Jika semuanya berjalan sesuai rencana guru, menurut Anda apa yang akan terjadi ketika orang-orang dari pengadilan abadi menemukan murid-murid itu? Jika murid-murid itu ditemukan oleh orang-orang dari pengadilan abadi, saya khawatir mereka akan menyadari ada yang salah dengan mereka. Tidak ada keraguan tentang kekuatan Lin Yu Jing. Jika orang-orang ini melihat Lin Yu Jing, bagaimana mungkin Lin Yu Jing tidak menyadari trik kecil yang kami gunakan pada mereka? Dia pasti akan menghilangkan teknik ilusi mental pada orang-orang ini. Setelah dihapus, bagaimana orang-orang dari pengadilan abadi dapat menyadarinya? Karena tidak ada teknik ilusi, bagaimana murid-murid ini bisa membuktikannya? Selama mereka membalas kita, Istana Kaisar Jing Yu akan baik-baik saja. Sebaliknya, kami mungkin akan mengungkap identitas kami. Gigit kami kembali. Sudut mulut Su Yun terangkat menyeringai, naga tersembunyi. Ada satu hal yang jelas-jelas tidak kamu pahami, mereka adalah orang-orang Istana Kekaisaran Jing Yu, karena mereka adalah bangsanya sendiri. Bagaimana mungkin orang-orang ini tidak angkat bicara untuk Istana Kekaisaran Jing Yu? Apakah menurut Anda orang-orang dari pengadilan abadi akan mempercayai apa yang mereka katakan? Ini, Qin Qianlong terdiam. Melihat itu, Su Yun berjalan mendekat dan menepuk bahu Qin Qianlong, lalu tertawa, Qianlong, apa yang kamu pertimbangkan sebenarnya sepenuhnya benar, hanya saja kamu tidak membawa Istana Kaisar Jing Yu masuk, dan ada satu hal yang harus kamu pahami. Bahwa tidak peduli hukuman macam apa yang diberikan pengadilan abadi kepada Istana Kaisar Jing Yu, itu sebenarnya tidak ada hubungannya dengan kita. Ah, jika itu masalahnya, mengapa Tuanku melakukan semua ini? Tidak ada yang mengerti. Bukankah Su Yun meminjam tangan pengadilan abadi untuk menangani Istana Kaisar Bulu? Tapi Su Yun menggelengkan kepalanya, dan tersenyum, tentu saja tidak, kita tidak bisa mengandalkan pengadilan abadi untuk menangani Istana Kaisar Bulu. Terlebih lagi, pengadilan abadi tidak akan melakukan apapun pada Istana Kaisar Bulu karena masalah ini. Tidak-tidak peduli betapa kuatnya pengadilan abadi, ini tetap merupakan tempat yang mengikuti peraturan dan hukum, dan menaruh harapan kita pada mereka hanyalah angan-angan belaka. Lalu, apa maksud tindakanmu? Tidak juga, itu hanya pertunjukan untuk dilihat orang lain. Untuk siapa kamu melakukan ini? Tentu saja, itu adalah orang-orang dari aliansi Sekte Abadi yang dipimpin oleh Istana Kaisar Jingyu. Su Yun berkata dengan lembut, alasan mengapa Istana Kaisar Jingyu mampu menjadi pemimpin aliansi secara alami karena kekuatannya sendiri, dan karena kekuatannya, ia telah mendapatkan kepercayaan dari semua orang. Namun, kali ini, setelah mengalami penderitaan akibat insiden Wu Shuang, banyak anggota aliansi Sekte Abadi menderita kerugian serius, dan Sekte tersebut kosong. Pada saat kritis ini, sudah waktunya bagi semua orang untuk melindungi diri mereka sendiri, dan jika salah satu dari Sekte Abadi ini memiliki masalah atau melakukan kejahatan apapun, mereka pasti akan berkumpul dan mendukung satu sama lain. Tahukah Anda siapa orang yang memberi mereka perasaan krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya? Su Yun bertanya pada beberapa dari mereka. Wei Ming berpikir sejenak, lalu berkata, Istana Kaisar Jingyu. Itu benar. Su Yun menganggupkan kepalanya, karena dalam kejadian itu, Istana Kekaisaran Jingyu tidak ikut serta dalam operasi tersebut, sehingga mereka tidak kehilangan satu prajurit pun, dan kekuatan mereka masih berada pada puncaknya. Sekte Abadi telah menderita kerugian besar, dan hampir semua elit Sekte telah dimusnahkan, yang kuat tetap kuat, dan yang lemah menjadi semakin lemah. Sebelumnya, ketika masih berupa banteng dan serigala, mereka tidak takut pada serigala. Sekarang karena itu adalah domba jantan dan serigala, bagaimana mungkin mereka tidak takut. Kematian Empyrean Empat Laut akan menjadi titik puncak kecurigaan mereka terhadap Istana Kaisar Jingyu. Setelah masalah ini sampai ke telinga anggota aliansi Sekte Abadi, saya yakin aliansi ini akan runtuh dengan sendirinya. Jika itu masalahnya, maka itu bagus. Setelah aliansi ini bubar, kita dapat mengambil kesempatan untuk menelan mereka dan memperkuat diri kita sendiri. Siang Yang yang berada di samping langsung berkata dengan gembira. Saat ini, kita tidak bisa bertindak gegabuh. Jangan bicara tentang pendapat pengadilan abadi tentang masalah ini, hanya fakta bahwa kita menyerang tentara aliansi terakhir kali belum berakhir, dan pengadilan abadi masih menyelidiki identitas kita. Bagaimana bisa pengadilan abadi tidak curiga bahwa Empyrean Empat Laut dari Delapan Harmonis Sekte terbunuh? Mereka tidak bodoh, kita harus menunggu orang-orang dari pengadilan abadi mengalihkan perhatian mereka dari orang-orang di Istana Kaisar Jingyu sebelum kita dapat mengambil tindakan. Selain itu, Istana Kaisar Jingyu sedang diselidiki oleh pengadilan abadi. Jika kita mencaplok Sekte Abadi lainnya saat ini, bukankah itu akan membantu Istana Kaisar Jingyu lolos? Pada saat itu, lupakan pengadilan abadi, bahkan anggota aliansi Sekte Abadi akan tahu bahwa kekuatan lain diam-diam sedang mempermainkannya. Kata Su Yun. Ketika siang yang dan yang lainnya mendengar ini, mereka langsung mengerti. Titik. Di sisi lain, di lokasi pemimpin Sekte Istana Kaisar Jingyu, Luo Wuling dari pengadilan abadi dan Keitian dari Sekte Delapan Harmoni masih menekan Lin Yujing. Menghadapi pertanyaan orang banyak, menghadapi ultimatum terakhir Luo Wuling, Lin Yujing masih mempertahankan ekspresi tenangnya, seolah semua ini tidak ada hubungannya dengan dia. Lima napas lagi. Luo Wuling berkata dengan suara rendah. Ini sama sekali tidak memberinya wajah apapun. Ekspresi Lin Yujing tetap tidak berubah, ekspresinya acuh-ta'acuh. Tiga napas. Suara Luo Wuling bergema di seluruh tempat latihan. Lin Yujing masih tidak mengeluarkan suara. Satu nafas. Dengan mengatakan itu, orang-orang di Istana Kaisar Jingyu menarik nafas dalam-dalam, mata mereka menatap Lin Yujing tanpa berkedip. Jika Lin Yujing benar-benar tidak dapat menjelaskan atau memberikan bukti apapun untuk membuktikan bahwa dia tidak bersalah, maka dia diam-diam mengakui bahwa kematian murid-murid ini ada hubungannya dengan dia. Dengan cara ini, pengadilan abadi akan semakin mempercayai kata-kata kaitian. Lupakan apakah pengadilan abadi akan menghukumnya atau tidak, hanya perkataan pengadilan abadi saja yang akan berdampak besar pada Istana Kaisar Jingyu. Tidak mungkin bagi Lin Yujing untuk tidak mengetahui konsekuensinya. Mata Luo Huling sedikit berkedip, meskipun dia tidak ingin mengucapkan kalimat terakhir. Dengan begitu banyak pasang mata yang mengawasi, dia harus menjaga martabat dan kredibilitas pengadilan abadi. Pada akhirnya, dia menggigit bibir bawahnya dan hendak berbicara. Ketiga murid ini, karena mereka tidak menyelesaikan tugas yang saya berikan kepada mereka, mereka tidak dapat menanggung rasa bersalah dan bunuh diri di depan saya. Awalnya saya ingin menebus mayat mereka, tetapi kebetulan kalian semua datang, jadi saya tinggalkan mereka di sini dan mengabaikan mereka. Saya tidak tahu bahwa mayat mereka telah dibakar menjadi abu ketika saya kembali. Saya tidak dapat membuktikan bahwa saya tidak bersalah, tetapi saya ingin mengatakan bahwa kematian penguasa surgawi empat laut bukanlah perbuatan Istana Kaisar Jingyu saya. Siapa yang membakar mayat-mayat itu? Saya tidak tahu. Lin Yujing menggelengkan kepalanya dan menatap Li Ji yang ada di sampingnya. Wajah Li Ji menjadi pucat dan tubuhnya gemetar. Dia tidak bodoh dan dia mengerti apa yang dimaksud Lin Yujing. Dia segera berlutut, bersujud, dan berseru. Pemimpin sekte, saya bersalah, mayat murid-murid ini. Saya, saya membakarnya. Mendengar ini, Lin Yujing langsung marah. Mengapa kamu melakukan ini? Bawahan ini, bawahan ini khawatir bahwa masalah ini akan akan menyebabkan penguasa pengadilan abadi salah paham, jadi, jadi, aku menanganinya secara diam-diam. Li Ji berkata dengan suara gemetar. Beraninya kamu. Lin Yujing menoleh dan berteriak dengan marah padanya, kamu benar-benar berani melakukan hal seperti itu di belakangku. Jika masalah ini menyebar, orang lain pasti akan mengatakan bahwa istana kekaisaran Jing Yuku kejam dan tidak berperasaan, dan tidak peduli dengan persahabatan, mereka pasti akan berpikir bahwa kita bahkan tidak sebanding dengan iblis jahat. Li Ji, tahukah kamu kesalahanmu karena melakukan hal bodoh seperti itu? Master Sekte, Li, Li Ji tahu kesalahannya. Li Ji buru-buru memohon ampun. Tapi ekspresi Lin Yujing tidak berubah menjadi lebih baik, aku akan melepaskanmu sekarang. Setelah aku membalas penguasa pengadilan abadi, aku akan menyelesaikan masalah denganmu. Setelah mengatakan itu, Lin Yujing menoleh ke Luo Wu Ling dan berkata, Tuan Luo, masalah ini adalah tanggung jawab saya. Ini adalah kesalahan saya karena tidak mendisiplinkan murid-murid saya dengan benar. Namun, hukuman terhadap murid-murid saya adalah urusan saya, Lin Yujing. Saya percaya pengadilan abadi tidak akan bisa ikut campur. Langkah Lin Yujing bagus. Pertama, dia menyerahkan tanggung jawab kepada Li Ji, lalu mengungkapkan identitasnya. Dengan cara ini, masalah tanah abu hanya bisa dianggap sebagai masalah internal Istana Kaisar Jingyu. Tidak peduli seberapa kuat pengadilan abadi, mereka tidak dapat ikut campur. Mendengar ini, Luo Wu Ling menganggup dalam hati dan berkata, Saya harap ini tidak akan terjadi lagi di masa depan. Tentu saja. Lin Yujing menangkupkan tinjunya lagi. Melihat ini, Kaitian tidak tahan lagi dan berteriak, Tuan Istana Lin, Jangan ubah topik pembicaraan. Hari ini, kami di sini untuk mencari keadilan bagi guru sekte kami. Tidak peduli berapa banyak murid Istana Kaisar Jingyu yang meninggal, itu tidak ada hubungannya dengan kami. Saya hanya ingin Anda membayar kembali nyawa guru delapan sekte persatuan saya, Tuan Surgawi Empat Laut. Suaranya seperti bel yang keras, membangunkan semua orang. Jika Anda tidak keberatan, saya mengundang penguasa pengadilan abadi untuk mencari. Jingyu telah mengatakan bahwa Istana Kaisar Jingyu tidak ada hubungannya dengan masalah ini. Karena kami tidak bersalah, kami tidak takut akan bukti apapun. Lin Yujing melambaikan tangannya dan berkata, Begitu dia selesai berbicara, semua orang yang hadir tercengang. Sebelumnya, Lin Yujing memiliki ekspresi ragu-ragu dan tidak mengambil keputusan. Kenapa dia begitu berterus terang sekarang? Mungkinkah, keraguannya hanya untuk mengulur waktu, dan sekarang, dia sudah menangani semua petunjuk di sekte tersebut. Bagaimana orang biasa bisa melakukan hal seperti ini di depan pengadilan abadi? 1065. Sejak Lin Yujing angkat bicara, bagaimana mungkin Luo Wu Ling tetap acuh tak acuh. Dia segera melambaikan tangannya dan berteriak kepada orang-orang di sampingnya, lanjutkan pencarian. Iya. Orang-orang di sampingnya menganggup dan segera berpencar. Ekspresi kaitian sedikit berubah. Melihat Lin Yujing tidak gugup sama sekali, dan malah memasang ekspresi santai, dia tidak tahu apa yang terjadi, tapi dia mengerti bahwa Lin Yujing saat ini bukan lagi seseorang yang bisa dikendalikan oleh Immortal Lisium. Meskipun seluruh istana Kaisar Jingyu dikendalikan oleh Immortal Lisium, tapi siapakah Lin Yujing? Bagaimana mungkin dia hanya mempunyai metode seperti itu? Orang-orang di Immortal Lisium kemungkinan besar tidak akan dapat menemukan apapun. Tapi kaitian, atau lebih tepatnya, Su Yun sudah menduga situasi seperti ini. Kaitian menarik nafas dalam-dalam sekuat tenaga, dan tatapannya kembali ke tumpukan debu. Dia berjalan mendekat dan tiba-tiba berteriak, lihat. Teriakan ini menyebabkan semua orang yang hadir terlonjak ketakutan. Semua orang menoleh untuk melihat kaitian, termasuk Luo Wuling. Mata kaitian terfokus pada tumpukan debu di tanah, seolah dia telah melihat sesuatu. Dia masih terbaring di tanah, mengutak atik sesuatu di dalam debu. Mata Lin Yujing menyipit. Luo Wuling berjalan mendekat dan menatap debu sebentar, tetapi dia tidak dapat melihat apapun, jadi dia bertanya dengan acuh-ta'acuh penatua kaitian, apa yang Anda temukan? Namun, kaitian mengabaikannya dan terus menatap debu itu. Melihat itu, Luo Wuling tidak berkata apa-apa. Namun, setelah beberapa saat, wajah kaitian menjadi sangat jelek, hampir berubah bentuk. Kemarahan masih melekat di matanya, dan saat dia berdiri, dia menatap lurus ke arah Lin Yujing dan meraung sekuat tenaga. Lin Yujing, apa lagi yang ingin Anda perdebatkan? Di antara debu, sebenarnya ada debu penguasa langit sekte kita. Apa lagi yang ingin Anda perdebatkan? Ketika suara ini keluar, semua orang yang hadir sangat terkejut, terutama Luo Wuling, suaranya dalam, wajahnya serius, elder kaitian, apa maksudmu dengan itu? Bisakah Anda membedakannya? Mungkinkah Anda menemukan beberapa bukti yang membuktikan bahwa pemimpin sekte dibunuh oleh Lin Yujing? Buktinya ada di sini. Hari itu, partikel batu berwarna putih ke abu-abuan digali dari debu. Partikel batu ini sangat halus, dan warnanya sama dengan debu. Sekalipun jatuh ke dalam debu, orang tidak akan terkejut jika melihatnya. Mereka hanya akan berpikir bahwa beberapa bagian dari mayat itu terlalu keras dan tidak dapat dibakar. Semua orang menyaksikan kaitian mengambil batu itu dari debu, wajah mereka dipenuhi kebingungan dan kebingungan. Penatua kaitian, apa ini? Tanpa menunggu Luo Wuling berbicara, Lin Yujing bertanya dengan suara yang dalam. Ini disebut partikel spiritual, Lin Yujing, bagaimana kamu tahu? Ini adalah sesuatu yang hanya ditinggalkan oleh orang-orang dari delapan harmoni sekte kami setelah mereka mati. Lin Yujing, tidak mungkin menghancurkan partikel spiritual ini. Karena benda ini ada di sini, itu berarti mayat seseorang telah dihancurkan di Istana Kaisar Jing Yuanda, Lin Yujing. Apa lagi yang ingin kamu katakan sekarang? Jika sesuatu seperti partikel spiritual ini ada setelah setiap orang dari delapan harmoni sekte meninggal, maka saya yakin tidak akan sulit untuk mendapatkannya. Saya tidak tahu siapa yang meletakkannya di sini, tapi itu pasti tidak ada hubungannya dengan saya. Lin Yujing berkata dengan ringan. Tanpa diduga, kemarahan kaitian melonjak ke langit dan matanya membelalak. Lin Yujing, kamu masih ingin menyangkalnya. Kenapa aku menyangkalnya? Lin Yujing mengerutkan kening. Kaitian mengangkat tinggi-tinggi partikel spiritual di tangannya dan berkata dengan marah itu karena partikel spiritual sebesar itu dapat dikatakan unik di dunia abadi. Di seluruh dunia abadi, tidak ada yang bisa meninggalkan partikel sebesar itu. Partikel spiritual setelah kematian. Apa? Ekspresi Lin Yujing, yang selalu tenang, akhirnya berubah. Banyak orang pernah mendengar tentang partikel spiritual, tetapi mereka belum pernah melihatnya. Itu benar. Kaitian berkata dengan marah, dalam delapan harmoni sekte saya, hanya master sekte penguasa langit yang dapat memiliki partikel spiritual yang dapat dilihat dengan mata telanjang. Tidak ada orang lain yang dapat memiliki partikel spiritual sebesar itu. Lin Yujing, master sekteku. Dia pasti tesiksa olehmu. Kepalanya dibawa ke sini oleh Istana Kaisar Jingyu Anda, dan dipersembahkan kepada Anda. Jika bukan karena kedatangan berbagai penguasa pengadilan abadi, saya khawatir. Anda tidak akan membunuh murid Anda, dan menghancurkan kepala sekte Master Sky Sovereign saya, bukan. Tetapi tidak peduli berapa banyak yang Anda hitung, Anda tidak menyangka bahwa delapan harmoni ki sejati dari delapan harmoni sekte saya dapat meninggalkan partikel spiritual di otak murid kami. Meski tidak banyak orang di dunia abadi yang mengetahui hal ini, namun tetap saja tidak sedikit. Sekte delapan harmoni kami sering menggunakan metode ini untuk menentukan di mana murid-murid kami mengalami kemalangan. Sekarang setelah semuanya menjadi seperti ini, Lin Yujing, kamu tidak dapat lagi menyangkalnya. Suara Kaitian menjadi nyaring dan kuat pada saat ini, yang sungguh aneh. Tapi kata-katanya mengejutkan, dan bagi Lin Yujing, itu sangat menusuk. Ekspresi Lin Yujing sangat jelek, dan dia menatap Kaitian dengan mata terbelalak. Dia mungkin tidak pernah berpikir bahwa Kaitian akan memiliki tipuan seperti itu. Sekarang, dia tidak punya kata-kata untuk dijelaskan. Luo Wuling memandang Kaitian dan menghela nafas dengan keras. Dia berjalan lurus dan berkata kepada Lin Yujing, Yujing, apakah ada hal lain yang ingin kamu katakan? Kepala penguasa surgawi empat laut dikirim ke sini oleh orang lain. Ketika kepala itu dikirim ke istanaku, kamu datang. Semuanya karena seseorang berencana melawanku, kata Lin Yujing dengan suara rendah. Sudah sampai pada titik ini, tidak ada lagi yang perlu dikatakan. Luo Wuling menggelengkan kepalanya, dan suaranya menjadi acuh-ta'acuh. Murid Lin Yujing menyusut, dan dia bergumam, kamu. Bahkan kamu tidak percaya padaku. Luo Wuling menoles sedikit, dan berkata dengan lembut, Yujing, bagaimana kamu berharap aku mempercayaimu? Sekarang semua bukti mengarah ke istana Kaisar Jingyu Anda, tetapi Anda tidak dapat menemukan apapun untuk membuktikan bahwa Anda tidak bersalah. Bagaimana kamu mengharapkan aku mempercayaimu? Lin Yujing membuka mulutnya, tapi tidak ada kata yang keluar. Luo Wuling menarik nafas dalam-dalam, dan berkata kepada ahli pengadilan abadi di sampingnya, kirim partikel spiritual ini ke pengadilan abadi segera. Akan ada ahli khusus di sana untuk menilainya. Iya. Pakar pengadilan abadi mengangguk, dan berjalan menuju Kaitian. Kaitian buru-buru menyerahkan barang di tangannya. Setelah menerima barang tersebut, dia langsung kabur. Melihat ini, Luo Wuling menarik nafas dalam-dalam, dan berteriak, segera tutup istana Kaisar Jingyu. Sebelum hasil penilaian partikel spiritual keluar, tas orang pun di istana Kaisar Jingyu diizinkan pergi tanpa izin. Jika siapapun yang mencoba meninggalkan istana Kaisar Jingyu, bunuh mereka tanpa ampun. Dipahami. Para ahli pengadilan abadi berteriak, dan menghilang dari tempat Master Sekte berada. Tidak lama kemudian, lingkaran penghalang udara berwarna-warni berbentuk oval menyelimuti seluruh istana Kaisar Jingyu. Lin Yujing memandangi penghalang udara di langit. Setelah hening beberapa saat, ia menoleh dan bertanya kepada Luo Wuling, jika partikel spiritual itu benar-benar milik penguasa surgawi empat laut, apa yang akan dilakukan pengadilan abadi kepadaku? Hukum dia. Hanya berdasarkan ini. Apakah itu tidak cukup? Luo Wuling menarik nafas dalam-dalam, dan berkata dengan suara rendah, Yujing, saya sangat ingin mempercayai Anda, dan saya yakin saya punya alasan untuk mempercayai Anda. Namun, pengadilan abadi hanya peduli pada bukti, dan bukan perasaan. Jika partikel spiritual penguasa surgawi empat laut benar-benar ditemukan di istana Kaisar Jingyu, apakah menurutmu kematiannya tidak ada hubungannya denganmu? Lin Yujing menarik nafas dalam-dalam dan menutup matanya, tidak ada yang ingin kukatakan. Jika kamu benar-benar dianyaya, aku pasti tidak akan melihatmu terjerumus ke dalam masalah besar. Jangan khawatir, Yujing, aku pasti akan membantumu. Luo Wuling berkata dengan suara rendah, lalu berbalik dan berjalan keluar. Lin Yujing masih berdiri di kejauhan. Meskipun dia dikelilingi oleh orang-orang dari istana Kaisar Jingyu, sosoknya masih tampak sangat kesepian. Sekte, Master Sekte, apa, apa yang harus kita lakukan sekarang? Setelah Luo Wuling dan yang lainnya keluar dari tempat budidaya, Li Ji segera datang, dan bertanya dengan gugup, suaranya bergetar. Tunggu. Lin Yujing menutup matanya sedikit. Tunggu, Li Ji tertegun, tunggu. Tunggu apa, Master Sekte? Tunggu hasil pengadilan abadi. Ah, Li Ji sangat ketakutan hingga wajahnya kehabisan darah. Dia tertegun sejenak, dan berkata dengan cemas, bagaimana, bagaimana kita bisa melakukan itu? Master Sekte, itu, pelet spiritual itu, tapi, tapi itu benar-benar. Master Sekte, jika kita terus menunda, kita, kita semua mungkin akan dihukum oleh pengadilan abadi. Dihukum. Ketika Lin Yujing mendengar ini, wajahnya tiba-tiba menjadi ganas. Dia meraih kerah baju Li Ji, dan berteriak dengan marah, bukankah itu juga salahmu, idiot. Bodoh, jika ingin menghancurkan mayatnya, singkirkan debu yang ada di tanah. Kenapa kamu masih ingin tinggal di sini? Dasar sampah. Setelah mengatakan itu, dia mendorong Li Ji menjauh. Li Ji terhuyung, dan melakukan jungkir balik di tanah. Saat dia bangun lagi, dia sudah berlutut di tanah. Maafkan aku, Master Sekte, orang-orang dari pengadilan abadi datang terlalu tergesa-gesa, api pembakaran bawahan ini. Bahkan belum padam, dan mereka, mereka sudah menerobos masuk, memindahkan benda-benda ini, sungguh, sungguh, cukup. Lin Yu Jing mengertakkan gigi, dan ekspresinya ganas, karena ketidakmampuanmu, aliansi yang aku bangun dengan susah payah, telah hancur. Sekte, Master Sekte. Namun, meskipun kamu bersalah dalam masalah ini, itu tidak sepenuhnya salahmu. Wajahnya menjadi gelap, dan dia berkata dengan marah dengan suara rendah, ini benar-benar salahnya. Orang yang merencanakan semua ini, tidak peduli siapa dia, aku pasti akan menyeretnya keluar. Aku, Lin Yu Jing, bersumpah. Sangat, aku pasti tidak akan membiarkan dia pergi. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Sampai jumpa di video selanjutnya.